Intro Yes, gue Farkimandusokin, balik lagi di Gobar, ngobrol bareng Raja Ariba Sekarang kita berada di Beer Garage Kadin Serpong, ini tempat yang enak buat nonggrong, iya nggak? Kita memilih tempat yang selalu enak buat nonggrong Balik lagi di Gobar, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja Dan selalu kita menghadirkan musisi-musisi yang sekut Ada Jusi Lusi Kita jus dulu dong, jus dulu Ada yang sama-sama, ada yang sama-sama Ada Julian di vokal Dennis, mana Dennis? Gitar, Zamzam Hadir Zamzam, seksofon Bina Bina di bass ya? Bass sama Dwi Dwi Dram, oke Sama administrasi Yang ngatur duit dia bang Kenapa lu percaya dia yang ngatur duit? Gak sih percaya Karena banyak yang gak mau tanggung jawab ya Dia ada yang mau tanggung jawab? Kan Ipa, anak Ipa Sama Itenas sebenernya Oh, Itenas Saya suka duit film-film Itenas Waduh Basketnya kan jago ya Video-video basketnya bagus loh Jersinya juga... Bisa jini ojini Mantap, mantap Bisa jini ojini Basketnya bagus sih Itenas emang Jadi dulu satu kampus ya nih? Enggak Kamu sama Bina satu kampus Dulu dimana? Upi, Bandung Kalau Dennis? Kutus sekolah Kutus sekolah Kutus sama bareng Kok mukanya mudahan dia ya? Kenapa ya Kenapa ya Anak gua mah kayaknya udah Rada stress nih ya Kayaknya sih Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak ditonton Enggak ditonton Enggak ditonton Enggak ditonton Enggak ditonton Lu dimana Jo? Wah, saya dulu Main bola Dulu sempet pairship Jadi... Ah yang bener lo? Lu main bola? Iya, pairship Dari U15 sampai U23 pernah Berarti tahun berapa tuh? Itu di 2007 2000 Sampai 2009 Ya terakhir men bola Oh, berarti semuanya viking nih ya? Iya viking semua Insya Allah viking Insya Allah viking Eh bener gak sih nama anaknya si siapa? Ketua viking tuh? Eh... Betik Yang... Usapening bukan? Bener ya? Nah ada namanya Zaman dulu gua pernah liat baca berita Dia namain anaknya saking viking banget Iya itu almarhum ibotik Dia koordinator gitu lah Oh iya Iya kalo Yang nonton Apa? Yang mimpin Yael-yael apa? Iya 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 Itu bener nama anaknya Benernya Jaya lah Jang Jaya dipanggilnya Oke Dipanggilnya Jang Jaya Oke Gihila True Makanya sama Maunggalis Maunggalis kenal Oh iya 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 Maunggalis Ceweknya namanya Maunggalis Lu tau gak sih? Gua ngerasa kalo liat dia kayak Sigit Best Jam Sigit Sigit Best Jam Waktu Muda gitu sih Oh kira-kira sekarang Lu gak ada dari saudara ya Pak Sigit ya? Gak ada tuh Oh gak ada Nam Jawa Sigit mah Oh di Sigit Jawa ya? Oh namanya Sigit Iya Kalo di Singit ya Terbentuk 2010 Ya Berarti dulu punya band-band sendiri-sendiri dong? Wah gak ya Aku ya Karena adik kakak Ini adik kakak Anjing gak mirip Mirip Sekarang-sekarang berarti gak mirip Jadi kalo gak pake kacamata Berarti kakaknya lu? Iya Bapaknya dia? Bapaknya dia? Bapaknya dia dong? Gini Ma'am jadi Bukan Ma'am Om Adik ke bapak jadi Berarti kenalnya dimana adik kakak? Waktu itu di Di Tinder Kamu jadi adik aku aja Adik kakak aja Adik kakak aja Yaman adik kakak aja Oh lu adik kakak berdua? Dari dulu gak Ben? Masih belum percaya Gak percaya gue? Sebenernya gak Oh Ben Waktu itu ada temen Mulang tahun Kita emang di rumah sering Gitar-gitaran Terus berdua Nyanyi dong nyanyi Kayi Franky Engine gitu ya Bertiga sama Mulan Jamila Oh nongkrong banget Jauh C SMA C SMA Ya bertiga sama Ian Antono ya Udah berat Nongkrong Nongkrong Nongkrongnya udah Nongkrongnya udah Ngeri Udah berdua nih Ya Suka gitar-gitaran di rumah Oh Punggung-punggungan gak kayak The Virgin Iya muter Kameranya muter HP Kayak apaan? Bauin lagu apaan? Dulu Sumbang gitu Dulu Sumbang Lagu-lagu yang hisp aja ya Dulu Jason Merah sih Pas tahun 2000an itu kan Bawain Jason Merah Dulu seringnya Main lah di ulang tahun Terus dari ulang tahun Dari mulut ke mulut tuh Maksudnya dari temen ke temen Oh iya Oh iya Ya terus katanya Ini Wan ada lagi yang ulang tahun mau Oh yaudah ayo ayo gitu Terus akhirnya Ke cafe lah Ke coffee shop Coffee shop gitu Akhirnya jadi pekerjaan? Akhirnya Iya soalnya main Biar lu sama bisna kita Oh iya bisnas mes ya Yoki Lu bertiga tuh? Smash dulu ya Smash dulu bertiga Smash dulu bertiga Smash dulu Jadi ajakin tuh ya Lu udah ajakin boyband smash? Iya tapi Kan Kurang boyband ini Potongan Potongan kurang boyband Kok jadi Si Bisma cabut? Ketemu Bisma tuh dimana? Kalo bisa tuh tokrongan dulu Tukrongan Terus sering di rumah Bisma dulu pernah dijabal Motornya di rumah sebelum smash Oh iya? Waduh Lagi masih latihan smash gitu Iya masih latihan smash kan Dulu motornya smash juga bukan? Bukan Suzuki Oh Suzuki Ayo Ayo Gak Faryo dulu yang udah geter sih Batoknya bakal Pake kabel tis Diket tuh pake kabel tis Diket tuh pake kabel tis Diket banget ya Banyak Oh iya Oh iya Bahasa intelektnya miskin lah Iya Kismillah ya Terus disamperin sama Dep kolektornya deket rumah ya Nis ya dulu Masa ke rumah Oh iya Iya waktu rumah saya lagi Dep kolektor? Iya dong kolektornya Ini beneran Jadi minjem duit apa? Tunggalkan motor? Motor ya? Motor, tunggalkan motor Sama kayaknya minjem duitnya juga banyak sih Aduh 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 Spek mis respect Gimana? Dep kolektornya gimana? Iya dateng aja ke rumah Siak eget Gelut siah yuk Kan biasanya Kolektor bukan orang Sunda Bukan orang Sunda Tapi logatnya amun Siak eget Siak eget Siak eget Gimana? Siah teh Bayar Bayar ayo Jangan murah ayo gelut Jadi gak galak ya? Gak galak Rucuk Kalau orang Sunda tuh Kalau marah jadi gak galak gitu Jadi gak sangar gitu kan Kayak Kayak baye gitu Kayak baye Oh gitu si Bisma nunggak Di umpetin tuh Engga gak di umpetin lah Males banget jadi kita yang Ya udah biadanya dibawa Bisma ya? Dibawa sama Dep kolektor? Dibawa ke hartop Anjir Anjir Ya si bulan Dibawa motor trili tuh Oh mang 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 Motor trili tuh Masih dibawa ada gerhana Wah Ada Pier Roland Deginiin Orang lama ya Iya orang lama Oh Bisma akhirnya dibawa tuh Bawa Ya kok nyertanya di Bisma sih Oh iya 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 Kan awal ketemunya Ya awal dari situlah Pokoknya dulu pas kismin Kita kismin Wan juga pake mobilnya Kita nih Pake DX ya Corolla DX Corolla DX Tapi yang bawahnya udah kropos Kalo hujan maksud Ketika hujan Aku pernah tuh Jadi ketika hujan Pocor Jadi nadu di flyover Jadi bareng motor Pake mobil lah Mas pilih latin aja Oh ya gue beli cuanti juga, beli langsung Wah si anji Parah sih itu malu Terus waktu itu pernah gue sama cewe mas menjemput Mas lagi, Bang Bang, umurnya baru jauh Bang gue ya, biar respect Jang gue, jang Valet kan, gue kan Kalo ke PVJ, Valet lah Menjemput cewe Valetnya dateng Kacanya mas, duk Oh langsung berdak ya semuanya Gitu tuh, anjir Era pisan orang Mas depanan lagi mas depanan Ngebuka semua itu mah Nganter sampe rumahnya Ceweknya juga ga ada respon sama sekali, diem aja udah malu ya Dia malu pasti Sejak jalan-jalan gitu naik mobil yang kacanya Jadi kebuka terus itu Kebuka terus Ya kan harus diambil Oh iya bener-bener Iya 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 Si engselnya copot Wah gila, namanya aja Idrus Oh iya punya nama, Idrus Si Idrus Terus si Bisma udah kecabut tuh Cabut Bener-bener 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 Gara-gara-gara dulu kan dia memang b-boy kan Terus pas manggung ada Nama kampung jazz, biar rame apa ini Biar rame, yaudah intro Dia ngedance dulu Terus kita malu kan Oh dia tuh dulu b-boy ya? Iya iya Ketika cabut Ketika cabut, Bisma Bilangnya mau ngebuntuk boy band Enggak, ada projectan Sampingan, sampingan Taunya sampingannya beli pajero sih Aeng masih Dx Aeng masih Dx Karena Aeng prone men Dx butut lagi Iya Dx butut Gak butut, ya butut sih Ada pembela Ketika dia cabut, baru lu bertiga gabungnya Enggak Si Dwi dulu ya? Kenal Dwi dimana? Oh sekelas Emang Apa ya? Di sekolahnya emang Terkenal anak band lah Si Dwi Pakasub GT dulu Tajir deh Pakasub GT Pakasub GT2 Oh GT1 Oh GT1 Oh GT1 STLO gimana punya ya? Iya 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 Oh si lu ada? Oh orang kaya jaman dulu Anak Jaksa Orang kaya jaman dulu Kalau udah punya STLO jaman dulu udah kaya tuh Udah kaya Udah kaya Berarti lu anak terkenalan anak band? Kata Dennis sih Anak band, anak orang kaya Kanci Jadi kalo misalnya lu di kelas Pajaran kosong lu gini-gini gak? Enggak sih Enggak sih Kadang ambil Kadang ambil Enggak Terus ngantongin stick drum disini Anak band Jiljian Pas jiljian kotak gak? Enggak 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 Terus di sekolah lu bawain apa dulu Ben? Lagu-lagu jaman itu? Iya Jaman itu sih Kayak Paramore Kaya gitu-gitu Jaman itu kaya ini apa, Brawan Solo Wah Lu di taman siswa kan? Gua taman siswa Bener 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 Oh bener Masih ketemu sama kaya jariwantara saat ini? Waktu itu wakil kepset Wakil kepset Wakil kepset Anjing umur lu 200 Wakil kepset Oh jadi lu bawain apa dulu Wi? Di sekolah? Apaan nih ya Pak? Pankai Kopral Oh iya bener Bener Da 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 Festival Angel and Airwaves mau kan tau ya? Bawain Bawain Arti ini di rockin gitu ya? Oh itu kalo gue Manuk Dadali Oh mana mana gue Dia mah rock dude Oh ini Ini ya Canon Canon Neng no neng Canon rock Canon rock Terus lu udah ngeband? SMA? Engga dulu belum Oh belum Lu main band metal Iya Dramar Dramar Oh Tapi Penampilan Ditu Metal Terus band metalnya sekarang masih ada? Engga udah Udah gaada Udah gaada? Udah lama gaada Keluarnya gimana? Ga keluar sih bubar jalan aja Oh kayak band iseng-iseng gitu Oh band iseng-iseng SMA gitu Lah terus kenapa lu ga jadi drum? Kenapa mesti dui? Dia lebih jago? Dia lebih Eh ga tau kenapa ya? Ya ga mau ngepop we Ya karena emang cari drummer Soalnya pas main sama Wan berdua kan main gitar Oh jadi pengennya gitar aja Nah gitar aja lah Nah sama si Bina Jam-jam dulu Jam-jam dulu ketemu? Jam-jam-jam di cafe Di kafe Di reguleran Oh lu emang Di apa? Namanya reguleran Reguleran Seksofon kan? Dia jangin Wan Lu tau ga seksofon tuh paling laku tau di band? Soalnya dimana-mana pake gitu kan? Oh iya paling cuan sih Kita minjem duit dia pas dulu rekaman Oh iya benar Oh iya benar 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 Jam-jam Oh lu punya WO ya? Ya pernah Oh Terus pake mereka? Engga lah Engga? Oh sendiri Oke Mas kita dipalak Jadi potongan dulu buat kita 70-40 lah 100 nombol Engga jadi nombol 100 nombol 100 nombol Oh lu punya WO Musik Musik lah Oke ketemu mereka di cafe? Di Bober Cafe Oh Bober Cafe Ya Dia lagi main, ada bandnya namanya Scarlett dulu Terus pas, eh lumayan nih Jaman itu fame masih ada ga sih? Masih Masih, tapi udah pindah Oh yang baru ya Oh Bukan fame jaman T5 gitu bukan ya? Bukan Oh iya Oh iya Brown sugar I think brown sugar banget Gue masih kecil banget Wong Bitu Wong Bitu Waduh Wong Bitu Ketemu sama Bina di? Nah Bina tuh, jadi dulu kita band indie dulu Terus ada konsepnya Motown Brass Section gitu Jadi dia seksophon Alto dia tenor yang agak gede Terus pake trombone juga Oke Ya rame-ramean lah gitu Lumayan band indie itu dari tahun 2013 Sampe 12 orang gitu ya? Iya sampe 12 orang Ini bagi-baginya gimana sih? Gue gak bisa Manggung 3 juta Manggung 3 juta Manggung Jatinangor waktu itu Nyawa Pansa sejuta Nyawa Pansa sejuta Nyawa Pansa sejuta Buat makan Pulangnya mamah nitip sampo Yang gede Yang gede Uang 120 Wan ini samponya Wah yang mana yang gede lah Kan 40 Gak jadi oleh gue Gak jadi oleh gue Anjir Guna yang saset Guna yang saset Udah botol-botol gede lagi? Iya lo Udah diatas 30 Udah berat Jadi dulu bersihnya berapa? Bersihnya ya gocap paling gini Gocap Rokoknya 20 dulu kan Abis deh Abis udah Manggung jarang lagi Manggung jarang Oh iya belum ada Tapi ada kosan zam zam Dengan selimut barka Yang bahannya panas ya Tapi wah nyaman Iya Dauh doih Berarti base camnya di tempat lo? Jam? Di rumah gue Oh di rumah lo Cuma kan ada Cuma suka main jam Cuma di rumah Di rumah kan ada nyokap Mereh Akhirnya nyokap dibawa ke rumah jam jam Biar kosong rumahnya Aduh 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 Biar kosong rumahnya Aduh 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 Oke jadi Kayak memproklamirkan kita harus serius nih nge-bentuk kapan tuh? Tahun berapa? Bikin lagu sendiri sih ya 2014 2014 Oh itu album kan? Dan Salam Malam Iya Itu Musiknya ya Masih Ada taste Mau tahun-mah tahunnya sih Mau tahun-mah tahunnya iya Iya Silk Sonic lah Aduh 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 Bisa Bisa Tapi jaman SMA tuh ngetrend banget tuh ya Waktu gue SMA Itu ngetrend banget tuh Musik kayak gitu Kayaknya gaul banget gitu Udah kayak Kencek-kecew-kecew gitu kan Kayak Ceng-kecew 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 Gitu kan Bukan 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 beda-beda Itu bilangnya dulu apa ya Acid yes Gitu sih Acid yes Acid yes Acid yes Kalau kita di stickernya mau tahun aja ya New school mau tahun ya Udah Biar Bandung new school mau tahun New school mau tahun Lumayan sih itu Kita sampe 5 juta lah ya dulu Iya ya Ada Bayar Bayarannya Bagi 12 ya 12 Beli kostum lagi Beli kostum Yang panggung selatan Oh iya Jazz-jazz gitu kan Oh Lupa ngecilin Ya jadi kayak bayar juta aja Jazznya kegedean Amat rangs Amat rangs Sanggohan Sanggohan Pusen 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 Oh pake shoulder pad Shoulder pad gitu ya Aduh Aduh Lumayan Oke Terus Akhirnya 2014 Berarti Bisa dibilang Dependent lah ya Dependent Kita Pokoknya semuanya sendiri Sampai Studio juga Kita dibantuin sama I-ing Rosemary Rosemary Wan Ayo studio Ini pokoknya disini aja Santai ya Sudah kita rekaman Sudah rekaman Epic Studionya mati Listriknya Ternyata listriknya ngambil langsung Oh nyolong Aduh Aduh ini gimana Gimana sih Gak tau sih Ini mah yang ngelolanya sih Aduh Wan saya urusin Nama orang itu Masya yang diurusin Besoknya Kita lanjut lagi Wah itu Gokil sih FAL masih ada FALnya aman Cuma Indomie aja yang gak aman Iya Jadi waktu itu Tagian Indomie Oh sampe 2 juta itu ya 2 juta iya Oh iya Lu soalnya Makan-makan terus disitu Iya Makan rokok Makan rokok Tagian 2 juta Tiap hari Indomie tuh Iya pokoknya selama Sempet kerming-kermingan gak Ada gatal-gatal di pantat gitu Masih pake kelapa Masih pake kelapa pake kapas gitu Dipancing-pancing Aju ya Harganya Kalau ada sih Kita gak dirasa Di nikmatin Sampai ke darah Di diemin Cue Oh jadi Saat seru lah ya saat itu ya Seru Karena gak ada duit ya Dulu-dulu gak sih Kalau ceritain sih Kalau ceritain Seru kalau mas malam Tapi kalau balikin lagi mah gak mau ya Gak mau Cukup lah cukup Tapi itu juga pernah main nama si Rosemary kan Sepanggung kan Wah Wah Tapi bukannya di Bandung Gua punya manggung sama Raisa Iya 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 iyalah Masa Masa Tapi kan bukannya di Bandung ini ya Orang yang beda jendernya tuh Biasa gitu acara yang Manggung bareng gitu Kalau pang-nabrak Kalau pang-nabrak Kalau pang-nabrak Kalau pang-nabrak Oh gitu Rosemary kan beng-pang kan Turun anjing gak Goblok gak enak Goblok nyanyinya gitu Wah anjing gue anjing Panggung pertama lagi Pertama Pertama Iya Aduh pake v-neck Wah anjing Wah langsung V-neck kayak borat gitu Aduh Borat Tegangnya drop banget Tapi kesananya kan 5 titik kan Iya Tiga titik kesana udah lah bodo amat gitu Itu bareng sama brand lah ya Iya sama radio waktu itu Bulan puasa lagi Oz Oh sama Oz Oke Masih gak sih radio-radio disana tuh Mobilnya Nge-time di pinggir jalan Udah gak Udah gak sekarang Oh Padahal dulu anak mobil tuh Iya padahal ngeceng-ngeceng kan Ngeceng-ngeceng Iya Seru tuh Tapi Bandung emang gitu sih Kulturnya emang seru sih ya Iya emang nongkrong banget sih Emang nongkrong Di jalan gitu Sekarang udah gak ya? Sekarang di coffee shop Sekarang macet Tapi masih banyak yang nongkrong di Garujati Tuh Homing homing Waktu itu ya kita survei Iya Masih ada sih Ke si Wahid Wah Si Kirun masih ada Kirun Maklar Maklar Baik sama Kirun me Dua kali Hambel Hambel sih Yang baik kan dua kali Gitip-nitip cewek catokan gitu Siang-siang Gitip-nitip Gitip-nitip Gardujati anjing Tapi seru lah ya Tapi inilah apa namanya 2014 Terus memutuskan untuk Pelukung major 2015 2015 Cuma setahun doang Iya Bareng Eh dua tahun ya dari 2013 2015 baru Bareng langsung Emotion 14 itu keluar albumnya Oke Albumnya kedengaran sama Emotion Iya Oh sampai sekarang Emotion sama Emotion Sampai sekarang sama Emotion Iya Yang di duku atas itu kan Iya betul Iya Terus Kenapa memutuskan untuk ke major gitu 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 gak mau ribet Ya kayak pengen main musik aja lah gitu Ternyata Lu bayangin ya Ketika lagu lantas Waduh Waduh Itu kebayang-bayang tiap hari sih Berada Youtubenya di channel lu Iya iya Berapa adsense yang lu dapet Cik Gitu F30 BMW Iya BMW Gak akan M46 Itu Uy Tapi Tapi Maksud gue Tunggu Tunggu deh Proses peralihan dari lu bikin sendiri ke major itu gimana Kan cuma sebentar kan Gak lama dari album si dansa malam itu gitu Kenapa putusin cepet Maksudnya seputus asa itu lu kayak Tau gak mau capek lah Waktu indie tuh mikirin duit sama mikirin karyanya dipikirin dua-duanya Nah kayaknya kalo ada yang ga usah mikirin duitnya kayaknya enak sih kita cuma ngeband doang Ternyata enak? Ternyata enak sih cocok gitu ya Gak enak-enak banget sih Kalo dibayangin mah Tapi emang gue ga tau deh perjanjian sama major tuh gimana sih Berarti semua proyekan lu itu off air segala macem mereka dapet potongan? Dapet Oke Semuanya berarti aset-aset lu semua Semua kecuali merchandise kita ya Oh merchandise lu Oke Itu berarti ada jangka waktu kerjasama dong? Karena jenis kontraknya full sign Gak cuma distributor doang Yang baca kontrak cuma dia doang Anjing sama lagi gue mah ikut aja yaudah ikut Terus gue tinggal ngalahin Lu sih ga baca kontrak anjing gitu kan Gak potongannya Lu ga baca gitu kan Kan lu yang baca gitu Tapi sampe sekarang ga ada masalah sih Kita makannya betah gitu sama emosnya Ya transparan aja gitu Oke Berarti semua kerjaan off air tadi lu gitu Kalo misalnya beren-beren lu jadi TVC bintang iklan gitu atau segala macem? Kemarin iklan itu dipotong ya kita OT ya? OT dipotong Oh sama OT juga Oke Baru kemarin Baru kemarin? Oh oke Joged sama Karin tadi Karin siapa? Aduh Karin Oh sama Karin Iklan apa cuy? OT? Anggur Oh anggur? Maboknya asli gue tuh Oh gitu? Si Karin jadi cosplay kakek-kakeknya ga? Pake tongkat gitu Aduh Tersungkam Tersungkam Buat apa pake Karin? Kalo mesti cosplay Kalo mesti cosplay Kalo mesti cosplay Oke Tapi Cosplay Kan enaknya itu? Iya Di major ga enaknya? Gak enaknya itu Coba kalo konser Kita enaknya Andai Andai kan Andai ku tau Gak enaknya apa? Ditanya lagi Iya itu bang Itu gimana? Iya Tadi Lu tadi mana? Iya Kalo Ya enak wajar lah ya Kaya harusnya Kalo sendiri lebih enak gitu Iya gitu Tapi kan ternyata kalo di breakdown lagi Kalo sendiri musim juga Ya musim juga Kayak nanti publisher Ada legal Wah Kemburu Pikirin duit produksi Iya Kita kan kalo kaya merekaman Kita tinggal milih producer Mau Apa Video clip Studio dimana Langsung Udah ga usah ngurusin Lu mau manggung cover lagu orang Gampang Mereka yang ngurusin Gitu kan Ya gitu lah yang gitu-gitunya Tapi bukannya semua itu bisa dilakukan sendiri ya? Dengan tim gitu Kalo sekarang Jaman sekarang ya mungkin Kalo sekarang bisa 2015 Masalah kita ga punya tim ya Iya Dulu Punya label Punya label udah Iya Oh dia beli master Tuh Oh Iya full sign Iya full sign Anjing beli master ribet sih Dari itu udah Ya udah lah Pasti kan ada plus minus lah Ya ada plus minus Plusnya kan lu kan ga capek aja Cocok-cocokan juga sih ya Kebetulan cocok banget sama ya mas Oke Emang orang-orang kantornya enak? Enak Oke Jadi mereka transparan lah ya? Iya Jadi bening-bening gitu Kayak Casper Kayak Casper Kayak Casper Aduh Casper Lucu lagi Oh Hatu Kawahnya ketinggalan TPI tuh pagi-pagi Iya lagi Iya lagi Terus udah lagu aja Casper Muter-muter Gitu Wah Gitu ga ada Gitu ga ada Gitu ga ada Anjing Setia Budi doang nih Setia Budi doang Setia Budi doang Setia Budi Jakarta lagi Antik Setia Budi Muter-muter Oke Tapi Setelah nih ya Beranda-anda nih Setelah masa kontraknya Abis gitu Iya Lu akan perpanjang ga? Aduh Aduh Wig Engga biar major denger Terus Oke gue akan lebihin nih nanti Gitu Biar ada Biar ada gain pointnya gitu Ya pasti Kali kalo ada perpanjangan kan ada Kita juga kemarin ada Persentase yang naik Gitu-gitu Pengajuan 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 Disetujui? Kemarin disetujui Alhamdulillah Kita mau bawa teman Paris Kemangin loh Amal-amal-amal-amal-amal-amal-amal-amal-amal-amal-amal-amal Terus kemarin ketemu Ada lah Seseorang Yang asalnya major label Terus sendiri Balik lagi Terus katanya ga kuat Balik lagi Oh band Band Ya adalah Solo-Solo Ada band juga Band, grup-grup Oh akhirnya balik lagi Balik lagi Inisialnya R-A-N Orang dong Orang dong Itu bukan Emang inisial Tapi emang udah ini Kalo di break on emang inisial ya Ada Rai Ada Astra Ada Nino Memang inisial Cuma kegep Iya kegep ya Udah ketahuan banget Memang Memang iya sih Memang inisial memang Bener kan? Iya bener Percuma Percuma sih Danis Ada lah gitu Ada lah Ada sebuah band Ben 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 gitu kan R-A-N Iya 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 Oh si Ran tuh balik lagi Bukan? Apa gak bahas Ran bukan? Bukan Bukan Oh bukan Bukan Ya sekarang Iya ya Katanya buat Alasannya kenapa? Kalo misalnya ada band yang Karena emang ga mau capek aja gitu Iya kayaknya Gak bakatin dia aja Kayaknya kita ya Buat single kayaknya ya Kayak buat Video klip Buat Produksi Buat rekaman gitu Oke 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 berarti Mungkin Ini kan udah disetujuin nih Ada kenaikannya Gitu kan Berarti aman buat lu lah Ya Oke Berarti kayak misalnya Ya kayak platform streaming Kayak Spotify Gitu-gitu kan Pastinya lu dapet Gitu kan Kalo Essence juga dapet? Dapet Oh dapet juga? Ada hitung-hitungannya Ya per 3 bulan ada ya Suka ada Oh per 3 bulan ada Spotify lu kenceng Gila ya Alhamdulillah Gila Kalo ga salah pernah Banyak banget yang download tuh Ya ga sih? Ya Terus Mereka kan punya ini ya Punya apa namanya Nones-nones gitu kan Kalo ga salah Pamungkas juga yang paling banyak di download Ya Paling banyak didengerin Salah satunya adalah Lagu lu Alhamdulillah Yang Menurut lu Apakah itu Baik buat lu ketika Tiktok Terkenalnya di Tiktok nih Bikin nge-boostnya gitu Maksudnya itu baik apa ga sih? Karena menurut gua gini loh Trend itu kan jahat ya Dulu tuh kita Kalo lu inget Cinta Jojo Itu kan trend Kita bilangnya ternyata sesaat Tapi bertahannya bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan Kalo sekarang trend itu itu kan jam cuy Ya ya bener Jadi one day lu Someone, besok lu nothing gitu kan? Iya bener Iya Nah itu gimana lu? Lu kan salah satu yang nge-boostnya adalah Tiktok Strategi lu untuk ke depannya gimana? Nah sebenernya yang Tiktok itu Kita sama sekali ga nge-boost Kan lagu lantas ya di Tiktok Sama sekali kita ga nge-boost Malahan kita Waktu itu ga punya Tiktok Malah ga tau ada Tiktok Ga pernah buka Tiktok sekalipun gitu Cuma Kan banyak yang di upload ke IG juga kan? Reels Banyak yang nge-DM gitu Waktu itu lagu lantas Ini lagu lu jadi FVF mulu Tiap hari katanya Gila Oh iya ya gitu Terus Nah dari situ label baru gerak Kita juga sebenernya ga pernah dipromoin Apalagi lagu lantas yang booming itu Itu juga udah hopeless nih lagu itu mah Lantas di Youtube berapa nih? 50 juta ya? Iya iya udah mau segitu Gila Gua lagi tuh essence-nya sih nih Aduh 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 BBS LM design Yang baru lagi 70 juta aja BBM 70? Yang 20 Wah Yang baru ya Eh second aja lah Ya iya Tapi Tapi dilunya Maksudnya merasakan Oh fair nih Bagi-bagiannya fair Manggungnya juga sih ya Manggungnya Dari manggung Dari Ada Apa? Ada essence yang gitu ya Ini ada kak Dwi kan Ini ada nih Cair nih Wiss Oh selalu lewat Dwi dulu Iya Oke baru bagi-bagi gitu Berarti tiap bulan ada pembagian lah Ada Ada gajian ya? Ada Tanggal 27? Tanggal 1 Tanggal 1 Soalnya dia KPR Oh 29 lah Ada yang KPR Ada yang KPR Tapi paling cuan berarti lagu Lantas? Lantas Sama Tanpa Tergesa sih Oh 2 itu lah Gua beli M46 dari Tanpa Tergesa tuh Gua liat Youtube dulu dulu Apa ya Tadinya mau altis Gua M46 keren Boleh Boleh lah Tahun berapa aja ini? 2001 Yang previously Oh enak bensinnya gitu Enak 318? Tapi setir kiri Bersin kaya Sakit ini Kayak enak banget lagi Kita kalo mau ngambil barang di mobil belakangnya Aduh Aduh Ini begini lagi Ada-ada pindah-pindah lagi Aduh Ini apa Atau kaya orang setir kiri Tapi rem gasnya di mobil sebelah Jauh Aduh Ini apa Bang Gak saja kenceng-kenceng anjing Gak Tidak Sribut 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 lagi Perempatan anjing Lo masih muter ngegirim ngegirim Masih muter Oke Lantas Kenapa lagu Lantas itu bisa seterkenal itu cuy Waduh kalau tau kita bikin tiap hari. Enggak tapi lu pasti punya ini dong, punya risetnya gitu, kenapa mereka pada suka ini. Apakah dia ketemu di waktu yang pas aja? Ketemu di waktu yang pas sih. Ketika ada kerumulannya dan diulang tuh enggak sih, enggak works. Iya enggak bakal selalu bisa ya? Enggak bisa, enggak pernah bisa. Sama stasi lah. Aduh. Terus 50 juta coy, gila. Lu ngunang juga kayak bingung mau ngunangnya gimana ya? Mau bikin lagu gini gitu ya. Itu juga mau dikasih ke mbak Titi kan. Awalnya. Oh gitu? Iya ada, kitanya enggak. Ya enggak ada excited apa-apa. Lebih itu. Jauh. Um Titi, Barca. Titi Bu Spado. Oh tadinya tuh enggak masuk ke album? Enggak. Niat bikinnya buat mbak Titi, cuma kayak ini. Titi siapa enggak? Mbak Titi DJ. Kan satu label kita. Terus kayak, enggak sih kayaknya yang kurang masuk gitu. Terus kita jual ke... Berisian Jody. Jody. Enak Idol. Ini ada lagu, ini ah enggak kah gue pengen yang lebih mellow yaudah. Tiara FND, ada penyanyi Bandung gitu. Pokoknya udah ketiga orang aja gue oper-oper. Padahal enggak mau yaudah nih. Album kita udah jadi. Terus ini ada satu, ini masukin aja lagi. Anjing itu berarti lagu yang unpredictable ya? Iya. Yang kayak, ini enggak bakal kepake nih sebenernya lagunya. Akhirnya jadi justru yang paling booming itu lantas ya. Makanya enggak ngerti. Nyari yang enggak kepake lagi sekarang susah sih. Cari-cari apa ya gitu. Gimana caranya enggak kepake ya gitu. Terus manggung jadwal makin gila dong. Nolong lah dari tiktok itu. Nolong lah dari tiktok itu. Makanya kita udah ngerasain tiba-tiba malu banyak. Kita tuh udah mau bubar waktu itu. Iya. Oh iya lu sempet mau bubar. Akhirnya lu ngecek email ya? Iya nah dia. Lu ngecek email wih? Kalau dia udah kerja di Cikarang. Dua digit gajinya udah, dua digit. Oh. Ada slip gaji coba liat. Apa itu? Di tagis link aja. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Aduh aduh aduh. Gak saya udah dapet tugas KPR. Boleh liat. Aduh. Dapet tugas suami istri ya. Aduh aduh. 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 Bunga flat 5 tahun ya. Aduh aduh. Aduh aduh. Seri ya. Oh 3 tahun. Gue 5 tahun ambil. Aduh. Lebih enak kan. Aduh. Dimana tanya. Susah. Tunggu deh. Lo putus asa gak manggung-manggung. Jadi memutuskan untuk kita bubar aja. Sampai yang punya ide pertama bubar. Gak bubar sih. Cuma emang. Eh pada tau diri aja lah gitu. Kayak. Ini band gak maju-maju nih. Kayak sebulan cuma sekali manggung. Itu juga bayarnya 2 juta setengah. Kayak dia udah. Dia kerja. Ini sebelum masuk major? Sebelum. Udah. Udah. Dua single. Oh 3 tahun. Udah 3 tahun di Emotion. Emotion juga kan. Nah apaan nih. Gak maju-maju gitu. Terus ya udah pada cabut. Makanya udah tergesa. Gitar doang kan. Video klub juga udah gak ada. Ini kerja nih. Ini kerja. Ini kerja gimana? Lagi nge-ban sama orang lain. Oh nge-ban juga. Ini ketiduran. Saking gak pedulinnya kayak. Oh tidur-tidurannya udah. Ketiduran. Oh ketiduran. Oke. Cuma berdua. Berdua yang bikin? Ya. Clipnya? Clipnya. Gitarnya, ya lagunya juga. Makanya cuma gitar doang kan. Iya. Karena udah pada gak ada. Ada saksaponnya dikit. Selalu di kosan dia bikin demo. Voice note juga bukan? Oh enggak. 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 Nih hatinya juga itu. Jam gak merah di kosan. Ya hayu. Nah udah. Kesana. Eh dia bikin demo aja sekalian. Udah aja bikin demo. Lupa aja kita lagunya. Itu lagu yang apa? Jangan minta jatuh cik. Ini berdua? Berdua doang? Berdua doang. Kita bikinnya juga di mobil waktu itu. Lagunya. Udah gak dikonsep apa-apa. Udah sekeluarnya aja. Karena Emotion ini udah kasih terakhirlah. Mereka. Selagu lagi. Selagu lagi kata Emotion. Terus gue udah. Nyokap gue. Katanya kan udah 7 tahun ke band tuh. Aduh main banden. Mana tuh hasilnya. Ceneng gak pernah bawa uang gini. Aduh. Karena kerja di temen mama tuh ada di sub. Lu mau masuk di sub? Iya. Ketau. Ketau. Oh gitu. Cira. Lu langsung. Cik gak jadi di tato. Pengen nato. Iya. Gak jadi gue. Gaya hidup pengen rockstar. Sempet ini gak? Sempet masuk gak? Atau nyoba gak? Jadi seminggu sebelumnya. Si Tan Patregisa keluar. Nah terus. Eh sebulan. Sebulan. Keluar. Terus abis itu. Tiba-tiba banyak manggung. Langsung si Dewi waktu itu. Wah ini banyak yang email. Harganya di asalin ya? Iya. Harganya juga asal. Oh iya? Biasanya 3 juta. Paling gede 5 juta kan. 2 juta setengah lah. Bola gitu. 15-15. Kalo deal banyak. Kalo mau suka aja. Kalo gak mau. Harus mau. Iya. Iya. Oh jual dedet. Sampai 29 kali manggung. Sebulan. 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 Satu panggul 15 juta. Iya. Dipotong fee management label 40. Waktu itu ada yang bilang gak segitu ke label biar gak dipotong. Ada yang cash ya. Ada yang cash. Ada yang cash. Waktu manggung partai. Manggung partai tuh. Pernah tuh. Hanya manggung partai. Iya. Ada ya kampanye gitu. Nah. Terus dibayar. Mana mana vokalinya. Iya. Oh iya siap. Ke backstage kan. Dikarung duitnya. Langsung ini. Cier. Masih banyak itu. Masih banyak. Cash lagi dibawarnya. Oh jadilah itu. 29 kali manggung. Iya. Semua. Sehari 3 kali ya. Sehari 3 kali waktu itu. Nah lu yang gak ada kerjaan tiba-tiba ini kaget dong lu semua. Oh kaget lah. Parah. Sampai mau kita. Udahlah. Pakain bus. Di Surabaya. Di Surabaya. Aku misalkan. Ugede ya. Ugede ya. Ugede ya. Ugede ya. Surabaya. Keracunan bener ya. Capai juga. Racunan terus kecapean. Anjing. Gubu 9 kali. Kota-kotanya beda-beda. Kalo yang. Ya waktu itu Bandung sama. Jakarta. Ya Bandung, Jakarta sih. Kenapa? Lu mikir gak? Kenapa nih tiba-tiba banyak? Enggak. Ya. Gak ngerti. Gak tau kita pertama langgung di Pusanif ya. Oh iya bener. Sore-sore. Band sebelum kita tuh. Masih cuma 2 baris gitu yang nonton. Hmm. Kita kan udah biasa gak ditonton ya kayak naik. Ya kayak mainnya di mall kita. Asli. Lagi gitu gitu. Gua juga kalo MCD mall tuh emang gak ribet sih. Lelalang 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 gitu kan. Terus tiba-tiba orang-orang pada lari. Terus kita main. Ya sih lu sih pada lari. Pas lapang tuh tentu. Oh iya. Itu langsung. Aduh. Kayak. Ini kejadian ya gitu. Gara-gara lagu itu? Tanpa tergesa. Tanpa tergesa? Oh. Lu gak tau apakah emang nge-boomingnya di Instagram kah? Di TikTok kah? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Teh Risa Saraswala. Ya gara-gara. Ngedengerin ya. Oh Risa. Dia dengerin gitu di mobil nge-posting. Terus tiba-tiba IG berarti ya. IG berarti ya. Oh pertama IG. Oh oke. Jadinya udahlah tuh. Banyak tuh. Banyak banget. Wah jadi enak main langsung tato gua. Tercapai. Sorry government. Sorry government. Akhirnya mutusan tuh. Oke kita gak bubar deh deh. Lanjut terus. Gak ada keputusan gitu. Tiba-tiba ngumpul aja semuanya nih. Nah lu ada Kalimantang gimana? Balik gitu? Gak cuma sekali. Ada event di sana. Balik lagi. Tambang tuh jadi. Tambang aja gitu. Ngeri ular. Ternak pulang. Ternak pulang. Ternak pulang. Terus akhirnya yaudahlah jalan lagi aja lah gitu. Terus emotion kelihatannya gimana? Kita langsung jadi anak mas ya waktu itu. Ya wajar wajar. Terus sampai sekarang lah tuh. Sekarang. Beli mikmahal ya. Beli mikmahal loh. Ada yang bekas titik amal di kegwain. Dulu gak dikasih. Belum-belum. Karena kita base camnya kan di Bandung. Jadi buat ngirim susah mungkin. Buat bawa-bawa itu. Sekarang mah udah disimpan di kita. Oh mic-nya sekarang di lu? Ya. Mic apaan cuy mahal tuh? Sure. Oh sure. Yang semikondensor itu. Oh semikondensor. Terus pertama makanya. Wah ngitian. Aduh. Segyono. Kamu jadi Kristen Segyono. Kenapa gak titik amal? Kan suaminya. Oh iya iya iya. Iya iya betul. Iya betul. Oh terus akhirnya sampai sekarang nih. Apakah mungkin ya. Kalau gue denger cerita lu. Lu berarti effortless. Sesuatu effortless lu. Ya itu. Tiba-tiba kayak pengen aja gitu. Iya iya. Kalau lu dikejar mungkin gak dapet gitu. Enggak. Jadi memang harus bikinnya mungkin lagunya emang. Kayak santai aja. Santai aja. Sekeluarnya aja gitu. Susah ya? Setelah tau niatnya jadi susah. Apa karena deadline? Gak ada. Gak ada deadline sih kita. Kita gak ada deadline. Gak ada planning. Kita gak pernah ada. Ngerjain lagunya bareng si ANR-nya. Oh. Nulisnya berdua. Iya itu berarti harus yang sesantainya aja sih. Iya. Ternyata kalau yang kita konsepin sampai produsernya siapa itu. Gila-gilaan gitu kan. Biasa aja sih. Oke. Lantas 50 juta tanpa tergesa juga gila gitu kan. Terus banyak juga di cover-cover sama orang gitu kan. Potongan-potongan. Eh kalau cover tuh berarti hubungannya ke emotion ya? Iya ke emotion. Kalau sekarang enak sih si Youtubenya bisa langsung otomatis. Otomatis. Soalnya lagu lu udah jadi aset digital kan. Sekarang enaknya gitu. Jadi ketika emang potongan-potongan ada dimanapun tetap dapet. Oke. Menarik, menarik, menarik. Tapi lu gimana cuy menyikapi tren sekarang nih? Yang sebegitu banyaknya band-band yang dateng gitu kan. Yang skillful-skillful lah gitu kan. Anak muda sekarang banyak banget yang jago-jago gitu kan. Parah jago-jago banget. Gila jago-jago. Bagus-bagus suaranya. Suaranya bagus-bagus gitu kan. Nah itu gimana lu menghiasatinya biar bertahan, biar survive gitu. Ya kita ya tetep jadi kita aja gitu ya. Gak terlalu pengen ngejar siapa, ngejar siapa gitu. Paling ya terinfluence sama siapa gitu. Cuma ya gak pengen dibikin keren-kerenan aja sih belajarnya gitu. Ya udah aja lah. Kita mas keluarnya aja. Tapi ternyata yang orang suka sih rata-rata kayak gitu. Lu semua tapi ada yang les? Apa? Saya les jahit. Jualan aja ya. Jualan aja ya. Aku sama Abina kuliah musik. Ini kuliah musik, mereka berdua. Oh.. Itu seksofon. Iya. Lu bas. Seksofon. Oh dia tuh baru. Nah ini nih ya. Dijerumuskan ya. Tunggu-tunggu, lu drum jadi gitar. Dia seksofon jadi bas. Jadi bas. Saya pasain kan ga ada basis sebenernya. Basisnya cabut pas saya yang kontrak. Basis cabut. Pasal musik emosian? Kenapa cabut cuy? Milih kerja. Milih kerja. Oh oke. Terus dia nyesel ga sekarang? Pasul lah. Aduh. Awalnya sih belum ya. Awalnya sih belum. Ya tuji tahun itu belum. Tai lantas tender lagi nih. Tapi kita masih berteman baik. Diplomatis. Diplomatis aja. Masih gobel, santai. Masih job lho? Iya. Dulu basnya additional kan. Terus pas lama-lama kan lagunya juga gampang. Ya udah si Bina ditarik. Bin press budget, Bin. Oh iya iya siap. Dia belajar bas aja. Dia beli basnya dari additional kita juga. Adisionalnya dipejat dia yang main. Emang kampret. Bina emang marah. Oh lu itu trik lu. Eh gua bari bas lu ya. Terus lu ngomong ke mereka. Bina bas. Ya kasarnya gitulah. Awalnya pinjem dulu. Oke. Pinjem satu eventnya. Nyobain. Nyobain. Tau tau dibeli. Tapi emang lu ada basic gitar atau bas? Basic main musik sebenernya main... Blink dulu. Oh bas. SMP. Betiga juga? Ber tiga. 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 Sipia Aziza. Sipia. Oke. Terus akhirnya ya udah lah. Udah punya basicnya ya. Iya. Ternyata pas dicoba suka juga gitu main bas. Bagus? Engga. JING Aeng. Manggung pertama si Bina. Itu anjing panik biasanya. JING Bina mana suara basnya? Di ear lama lama banget nungguin dia. Berarti sekarang formatnya udah ga brass section dong? Engga. Cuma saxophone aja sini? Karang pake squencer yang ada brass. Oh iya iya. Buat tebelin lah ya. Buat ngisi-ngisi. Terus kebetulan lagunya juga ga... Iya kan yang lagu malah yang akustik. Aku juga jadi main gitar kalo akustik. Oh kalo format kayak sekarang nih nanti kita nih? Main gitar. Lu main gitar? Lu bass tetep? Lu vocal tetep? Pokoknya semua tetep gitu ya? Lu kalo gitu-gitu kahon berarti ya? Iya. Oh oke. Oh dia pake mic juga kayak bim-bim. Iya. Pake baju ketat lagi. Jangan pada ribut King bim-bim lagi main nih. Yapin semua ye. Oke terus berarti V manggung lebih enak dong Sarah? Lebih enak. Alhamdulillah. Berlima, bernama sama additional satu main keyboard. Setelah lagu lampas, V manggung lebih naik lagi? Iya dinaikin dong. Gua nge-nge-nge-nge jujur ini. Dari berapa ke berapa cuy? Ga boleh ya? Naik dua setengah. Hahahaha. 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 Dari 150. Hahahaha. Sehernya digedein. Hahahaha. Sehernya digedein. Hahahaha. Hahahaha. Tapi itu, kalo misalnya memang TikTok dan Instagram membantu, lu punya formula kosong dari label. Biasanya dari label ya? Ya. Ya ngurusin. Tapi lu punya ini ga sih kayak, kita bikin sesuatu yuk yang seru-seru di Instagram atau di TikTok. Formulanya, lu serahin ke mereka semua atau lu punya ide sendiri? Sekarang label ya? Sekarang sih kalo misalnya kayak konten-konten, ada timnya juga di label, ada tim member. Tim si sosmednya gitu. Dan dia juga kadang-kadang minta saran dari kita gitu. Kita yang ga ngasih saran. Kita yang ga ngasih. Terserah aja gitu. Ya terserah. Ya ada nih, ini konten yang mau naik. Nanti kita bikin kayak gini-gini gitu. Oke. Nah ini kan, kalo gua liat YouTube kan banyak banget lu collab sama orang-orang ya? Sama Novia. Terus banyak banget. Dan lu kepengen banget sama Raisa ya? Wih parah. Sama Isyana. Ya tapi jiper deng kalo ketemu beneran. Oh kenapa? Suaranya bagus banget itu. Ya kan gapapa kan duet. Iya sih. Ya tapi kan Raisanya bagus banget sayangnya jadi ketutup. Tapi lu pengen banget tuh? Ada sih. Ada. Selain Raisa siapa nih yang pengen banget duet sama Yuzi Lu sih? Lady Gaga sih ya. Jauh banget. Jauh banget tadi. Sama Bob Marley lah sama Bob Marley. Ternyanya mau dibantuin. Buka Raisa. Mas Kak Ajing Lady Gaga sama CPNI gua siapa? DM aja. Collab yuk. Enggak. Santai gak? Sabtu gak mana? Sabtu kosong gak? Sabtu kosong gak? Ayo wedding. Anjing. Lady Gaga men wedding. DU banget bang San. Oke. Terus siapa nih? Bu Sisi cowok mungkin atau apa? Kalo cowok pengen nama Sheila sih kalo gue. Oh Sheila. Oh. Sheila mah. The one and only. Bang Boriel dong. Tapi kan lu sempet satu nominasi ya? Ya. Dua kali dua kali ya. Di Billboard Music Indonesia sama Ami ya? Sama Ami ya? Oke. Lu nominasi sebagai apa? Pop or duo band. The best pop or duo band. Oh. Tapi kan bandung gampang. Tau sama Ariel mah? Ya kan Ariel disini sekarang di Jakarta. Iya. Cuma circle nya juga jauh. Biar label lu aja ngurus. Iya bisa sih. Iya. Dia gak kerja emang? Waduh. Oke. Wah arah lu. Di grupnya lamanya. Di grupnya balesnya lama. Ini gue emang tugasnya mau mencabel lah. Iya iya iya. Nih siji. Gagok nih. Tapi kalo Noah lu kepikiran gak sama si Ariel mau bikin lagu kayak gimana? Kalo sama Ariel pengen ketemu aja dulu sih. Nanti intinya mah ngobrol aja lah. Kayak gue cover lagu-lagu dia kan dulu kan di kaset. Selalu ya nemenin gitu aku SMA kan. Selalu ada tuh kaset. Jadi pengen lagu-lagu yang, nyanyiin lagu-lagu yang lama sih. Flashback gitu. Seru kayaknya. Oke. Nah ini menarik sih ya soalnya. Kan kita kan hidup. Lu di Bandung lu di Jakarta gitu. Kita ngomongin soal kultur gitu kan. Dimana tuh dari dulu sangat berkembang nih. Antara Jakarta, Bandung dan sempet ada gontok-gontokan gitu kan. Iya iya. Ya semuanya lah. Bola, band gitu kan. Banyak yang gontok-gontokan gitu kan. Lu gak merasa kesulitan untuk diterima di Jakarta gitu? Malah banyaknya, jarang ada yang tau kita band Bandung sebenernya jarang sebenernya. Iya. Betul. Jadi kayak gak ada masalah. Apalagi TV-TV kan kadang ngontaknya hamin satu. Betul. Di sangkanya di Jakarta. Oh sangkanya di Jakarta. Padahal kalo ngobrol mah udah ketahuan. Kamana. Liting. Kamaran. 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 Dihitung. Berarti kalo misalnya kebanyakan job di Jakarta dan sekitarnya, kenapa lu gak pindah di Jakarta aja semua? Aduh. Aduh, masih nyaman. Kalo di Bandung betah. Kalo tidur lebih lama kalo di Bandung. Sama aja. Waw, di Jakarta mah. Bicam platnya juga. Iya sih, pinggit. Tapi di Jakarta gak tau. Beda aja kalo bangun di Bandung sama bangun di Jakarta. Bedanya apa? Ada mama aja di Bandung. Ada mama sama sambal goreng kentang. Sama asin cumi. Sama lenca, lenca. Enak tuh. Enak tuh. Enak tuh. Pake teri. Aduh. Bunyi nih. Teri basah. Makanya ambil gini nih. Aduh, ngariung, ngariung. 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 Ngariung ambil Netflix. Iya. Aduh. 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 Semuanya udah heritage. Tiba-tiba modern Netflix. Tiba-tiba Netflix modern. Oke. Terus kedepannya nih. Juicy Lucy. Eh, sorry. Ini bener ya yang gue baca ya? Juicy Lucy tuh dari 50 First Date. Juicy First Date. Ya, Lucy nya dari Drew Barrymore. Kan yang paling seksi. Itu film keren banget sih. Keren banget. Drew Barrymore nya yang pas di tempat pembalap. Aduh. 50 First Date. Ini yang bangun tidur ngulang-ngulang kan sih? Iya. Yang tiap hari dia sabar banget ya? Tiap hari ngulang. Ngulang. Nembak. Nembak lagi. Anji. Dapet gak ya? Apa? Iya maksudnya dia nembaknya gitu. Terakhir kalau gak salah ngatuh gak sih? Iya, iya. Eh terakhir kan dibawa ke Alaska itu yang... Oh iya, iya, iya. Juicy. Oh. Karena sih. Drew Barrymore sangat juicy gitu. Sangat juicy banget bibirnya parah. Kan Drew Barrymore ya? Digit berair gitu. Ke semang. Cacar kali. Cacar-cacar api lagi. Cacar api. Ngeri aja. Aduh-duh serem. Serem-serem. Oke, oke. Kedepannya apa lagi nih? Juicy Lucy nih selain pengen bikin album. Yang berikutnya Pak. Insya Allah album. Udah ada empat yang jadi. Oh, pengen empat? Udah ada stock gitu. Berarti mau sepuluh. Mau sepuluh. Harus fisik kah? Atau digital aja? Digital dulu deh. Kalau udah gede baru kayaknya. Tergantung. Tergantung. Kalau kayak kemarin ada yang nawarin kan fisik. Ya, kemarin fisiknya ada kan. Di... Inisial... KF... KF Texasen. KF Texasen. KF Wendish ya? KF Wendish. Dibacar di jauh. Dibacar di jauh. Oke. Berarti album nanti full nih ya. Single-single dulu baru album berarti ya. Oke. Nah kalau merchandise gimana sampai ngurusin? Merchandise. Nah ini. Merchandise belum gerak sih ya. Belum bergerak. Belum bergerak kita. Pernah jualan, waktu itu tanpa tergesa jualan merchandise ga laku. Jadi ah, males. Susah. Ternyata. Tapi dulu tuh langsung ke lu. Ya tapi gue gak laku. Gak di bikin lagi deh. Padahal dia punya konveksi. Dia punya konveksi. Dia punya konveksi. Dia punya konveksi? Kaos. Apa aja? Kaos sama gelung. Ada. Apa ciput. Apa ciput. Gelung. Oh lu punya konveksi? Ya udah. Mutang dulu sama dia gitu. Wah. Tapi kualitasnya belum sih. Aduh. 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 Biar meminimaliskan biaya gitu. Aduh. Aduh. Biar meminimaliskan biaya gitu. Oke. Juicy Lucy nih. Mungkin. Pesan-pesan ke Raja Rimba nih. Biar band-band baru nih. Ingin survive gimana. Ayo mampus lu. Ya pokoknya kalo mau survive. Coba terus. Iya. Bener. Coba terus. Jangan. Tahan. Kalo sakit tahan. Kalo sakit tahan. Kalo sakit hati jangan pundung. Kalo kata orang bandung. Ya terus aja lah coba. Waktunya ga ada yang tau gitu. Ada yang. Kan ada yang. Cepet dulu Bumi. Terus. Dicobanya gitu. Kalo kita sih ya. 7 tahun kita baru pecah gitu. Jadi. Ya jangan lupa seneng-seneng aja deh main bandnya. Iya. Tapi kadang-kadang orang. Ketika. Ada repetisi kegiatan. Yang akhirnya menjadi rutinitas. Aduh. Selalu lupa akan seneng-seneng ya. Iya. Jadi emang kerja aja udah. Ya itu sih. Jangan lupa. Nah ketika ada di fase yaudah lah gue kerja aja. Iya. Itu sebenernya. Wah riskan banget tuh. Parah. Riskan banget tuh. Jadi emang kita selalu lupa sih. Akan seneng-seneng sebenernya. Tapi kan lu kan mengalami itu kan. Iya. Lu jenuh akan manggung. Lu jenuh akan bikin lagu. Lu akan jenuh ngapain gitu kan. Nyasatinnya gimana cuy? Gue sih tergantung penonton sih. Kalau misalnya kayak penonton banyak katanya. Oh gitu. Terus kayak gue. Memposisikan jadi mereka yang udah megang ekspektasi gitu sama kita gitu. Jadi kayak. Ya udah gitu. Seru-seruan aja gitu sama mereka gitu. Soalnya mereka kan. Ada yang dari jauh juga. Ada yang. Ada yang lagi beneran sakit hati kan. Lagu kita kan. Dari 10 lagu songlist. Galau semua. Iya kebanyakan sakit hati. Makanya waktu itu ngeliat cowok yang. Hujan-hujan sampe nangis nyanyiin lagu kita tuh. Gondrong? Gondrong. Pake baju metal. Enak teknika ya? Oh iya. Pake legging jaring jaring. Anak mesin. Oh iya. Nangis-nangis. Nangis-nangis. Pake legging jaring jaring baju metal. Itu Andy Riff. Aduh ada lah gitu. Iya terus waktu itu. Sambil ngomong. Lucu ye gitu. Cinta mbak. Cinta. Bikin hace kan. Ya ngeliat itu sih kayak sekarang tuh udah mulai banyak cowok yang. Memberanikan diri galau gitu. Jadi kayak itu juga prestasi gitu kan. Kalo cowok biasanya lebih jaim ya daripada cewe. Kalo cewe ya langsung lah gitu. Kalo bapernya gitu. Nyanyiinnya. Kalo cowok mungkin dijaga-jaga gengsi. Dijaga-jaga gengsi. Tapi sekarang kayak ngeliat cowok-cowok yang. Meluap gitu. Meluap gitu kayak. Wah. Buat gue pride. Pride sih. Hmm. Jadi semakin banyak orang sekarang tuh yang gak malu untuk mengekspresikan dirinya ya. Iya. Ketika nonton bandnya. Band idolanya dia gitu kan. Nah itu. Apa namanya. Yang kayak gitu-gitu tuh lu managing gimana cuy? Untuk biar orang-orang tetep kit sama lu. Apa sih nama apa sih? Jemari. 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 Oke. Untuk para Jemari ini tuh biar akrab sama lu tetep akrab gimana? Kalo Uwan intens banget sih di sosial medianya sama Jemari. Siapa? Uwan. Oh. Bales-bales. Bales-balesin. Sherlock. Lu ngapain Sherlock? Cukup bales aja lu ke Sherlock. Oh iya. Dia juga gak minta sih. Langsung Sherlock aja udah. Udah gitu live location aja di satu jam. Mau pindah ini ke warung? Kau gini sih. Oh lu tetep menjaganya lu dengan komunikasi sama mereka? Iya. Oke. Terus. Biasanya mereka lu akan menurutnya gak sih? Eh bang ini dong bang bikin ini dong bang. Gue interaksi tapi gak terlalu jadi people pleaser gitu loh. Jadi ya udah lah. Ya ngobrol aja gitu kalo mau ngobrol. Tapi kalo udah mulai nuntut-nuntut gitu kayak aduh. Jangan gitu dong gitu. Sampai aja gitu. Kalo untuk proses lagunya yang bikin siapa? Deniz. Deniz. Awal lu. Gitaran dulu. Gitaran dulu. Nadanya? Ya sama nadanya. Sama nadanya. Baru share ke mereka. Ke produser langsung. Mereka kadang gak tau udah disebut ini lagu yang mana ya. Berarti lantas siapa yang bikin? Karena kita pernah waktu lantas tuh bikin dilempar ke mereka. Kita sampe bikin 5 versi. yang saking satu-satu tuh punya visinya sendiri. Punya versinya lah. Versinya gimana nih ada. Ada versinya. Ngenjet ngenjet ngejet 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 ngejet. Dug-drug. Ligit Dug-drug. Dug-drug6. Dug-drug. Dug-drug. Dari situ kayak udahlah. Mereka rekaman ajalah. Yang bikin liriknya juga lu? Berarti lu dapet lebih banyak dong untuk lagu ciptaan lu? Lumayan dapetnya? Lumayan Tapi belum ada nih Belum jadi berapa duit Berarti Dennis dapet sebagai pencipta ada haknya lah ya? Ada haknya Lu ga pada... Mereka kenapa harus lu ga ikutin mereka untuk bikin lagu gitu? Engga sih, ga ada aturan Bebas-bebas aja Kalau mereka bikin lagu juga ayo Kan lagu dikirim ke label mereka yang milih Jadi siapa aja Bahkan kontrak penulis lagunya semua dikontrak satu-satu Oh oke Tapi ada yang ga diterima sama label lagu-lagu lu? Banyak Targa saya 30 Makanya gua mau jadi di sub Udah 30 lagu lagi? Ah ini ga berbakat kayaknya yang main bikin lagu gitu Akhirnya ga tau aja bumi Iya 30 lagu guys Jadi kalo selagu udah ditolak Jangan sedih lah Iya Lu 30 ya Iya 30 Kayak udah bosen gitu Terus kemarin ANR nya ga percaya Masa 30? Pas di cek email bener Lebih malah Lebih ya? Lebih malah Jangan sama Jangan sama Jangan sama Tapi iyalah 30 lagu ditolak cuy Iya makanya kita udah nyerah Udah nyerah sih itu bukan Udah ga ada belief-belief Kita ada satu Keluar tuh gaya-gaya Ada masalah disitulah Satu personil Satu personil Yang si basis itu? Bukan Gak-gak Adalah main Itulah Itulah Komain itu lah Komain itu lah Komain trombon Itu tuh trombon namanya Oh itu trombon Itu trombon Adalah ya itulah Adalah Tapi diginiin Gimana sih? Adalah itulah gitu Adalah Adalah Karena dia udah Udah putusasa Ya Susah buat nerima Kompromi itu susah gitu Mungkin buat Kompromi apa? Ditolaknya itu? Ditolak gitu Kayak kita harus bikin lagu yang lebih Di tengah gitu Buat semuanya Nah itu Itu gimana cuy? Maksud kan lu punya idealisme sendiri Label punya Pasar punya Di tengah-tengahnya tuh nyentuhinnya gimana cuy? Ya Itu sih susahnya ya Cuma kalo saya sih bikin Bikin terus Tiap hari bikin Kirim Udah gak tau mana enak Mana bagus Mana enggak Udah gak tau aja Berarti lu Ketika dibilang gak bagus Lu gak akan fight gitu? Enggak Ya udahlah Biarin aja Emang gak bagus sih kayaknya Oh Oh Bahkan Bahkan Bapak tergesa aja kayak Diriknya kayak Kurang ya gitu Ya kayak Lepati lu misalnya ditolak lu Ada Lepati ada ini gak sih Kata-kata Sotoy lu anjing gitu gak Kadang sih ada Kadang ada sih Iya Tapi ya gitu sih emang Emang kalo kita ketidik sama-sama orang Terutama sama major Banyak komprominya lah ya Karena mungkin mereka merasa Sudah ekspert di bidang ini Sudah mengerti pasar yang seperti apa Ya gak ada yang tau juga kan Bahkan si INR-nya kita tuh juga sama, dia suka bingung aduh ini enggak ya gitu Atau yang kemarin ya gitu, kadang nanya ke, balik nanya gitu dia, yang mana ya Aduh bingung sih kalo memilih lagu Gak ada rumusnya bener lagu hit semua Mau lu ilmu udah 50 tahun di bidang ini Parah mau siapapun lah sekarang Mau The Beatles juga bikin lagu lagi sekarang gak tau Iya makanya Agak ribet sih emang sih Tapi semoga Juicy Lucy makin seput layanan Oh dia mau manggul di Prostfest lho bareng lho Iya, jadi ke Bali juga Bali juga Agustus di mana? Pantai apa? Mertasari Mertasari Ada Juicy Lucy Ada Slang ya? Ada Slang Ada Superman Is Dead Full personil Oh iya Iya Kita sehotel kemarin sama SID Gue pengen foto tapi malu kok ya Gimana sih Bobi? Bobi Kul Bobi Kul sama Eka waktu jaringnya gak ada Oh iya jaringnya emang lagi ini kan Lagi istirahat Oh lagi istirahat Iya lagi istirahat dulu Gak tau dia Oh lagi bimbel primagama Mau one ya? Iya mau one Mau one Tidak berhasil Gak akan mengurung Tekad kita Untuk maju Untuk bikin Wa kita berjuang Wa kita berjuang Wa kita berjuang Wa kita berjuang Pa-pa-pa-da-da-da-da-da-mu Kedapan hati-hati Sida-ti ini Jangan disaksis Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 iya, lupa, lupa iya, copet aja iya, copet aja diteriakin terus jatuh kriminalnya terus pas diagutan gimana coy? iya, agak sampe ke hotel, iya, minta foto agak senang sih dikit ternyata bisa kayak gini iya, segininya kita segininya ya tapi mereka sopan gak ya? tapi kendari epic sih kan, sampe jebol iya, manggung di SMA terus pagernya jebol si Wan saking paniknya kan masuk biasanya ada jalurnya kan si Wan panik, turun disini aja lah pengen di tengah, ya keos lah lebih ribet lagi dong tapi manggung tetep? pertama kali off air gede tapi kalo di Sulawesi kan udah santai lah ya waktu itu kayaknya baru ada acara deh terus kayak manggung di SMA gerbangnya jebol sampe keos banget sih penuh banget lu main terakhir? main terakhir cuma sendiri? eh ada band sebelumnya juga, band lokal ya cuma ngeliat penonton lagi, wah GPR sih parah sebanyak itu lagi oke, kendari tuh ya kendari mantep, oke jadi Yusilu sih semoga albumnya cepet rampung ya amin amin berkelar ya semoga makin jaya amin dari BMW M46 ke F30 amin 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 yang M-series lah lu mah amin 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 udah ngirimin foto terus si Wan ini bagus udah moto Dx lagi derk derk juga tapi kalo pendanaan segini domenernya dapet sebulan nya berapa kacuin tapi gua kalo liat bandierz tapi gua kayak gua simpen dulu gua save save dulu aja bener uci mata gitu kan kalo sebelum tidur save aja oh the secret iya, cita-cita kan gue harus punya, gue harus punya gitu kan jadi simpen dulu aja, tiba-tiba bonyok aja tuh memang ngobar lo punya semua enggak, enggak, sekarang lagi enggak saya mah jujur aja oke, Jusul Lucy, thank you banget ya thank you, thank you thank you banget buat Julian, buat Dwi, buat Zamzam, Dennis, sama Bina sukses terus, semoga makin solid ya amin semuanya lagunya tetap jadi 50 juta terus amin kenceng amin nah thank you banget nih buat Raja Limba di luar sana yang udah nonton ngobar kali ini thank you banget, kita gak pernah disini karena abis ini di Youtubenya Biersinga Raja mereka akan perform weh, bareng gue nih, gue pegang alat nanti malu ya, nanti bangover nge-rap kerasakti tiba-tiba kerasakti kayak gitu ya formula trio gitu kan ada tiga, tapi ada satu yang nganteng udah lu nge-rap aja lah oh iya formula makanya dia nganteng biasanya kalo gak nganteng dia punya banyak duit gitu ya, lu nge-rap aja disini ya yang lainnya suaranya bagus-bagus gitu thank you banget buat Beer Garage di Darageda di Serpong, thank you banget tempatnya asik banget buat nongkrong sampai jumpa nih buat semuanya dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube-nya Prost Club TV, Biersinga Raja instagram-nya silahkan follow Prost Club TV, Biersinga Raja juga jangan lupa juga follow tiktok-nya Prost Club TV dan Spotify, Ngobar Airnya 2 oh guys, dan akhirnya terima kasih oke Raja ribet luar sana please welcome Juicy Lucy yeee 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 ku ikatkan padaku tali benang terpanjang agar ku bisa kau terbangkan sejauh yang kau mau angin kencang bawakan kesenangan dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kau mau dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi terlalu tinggi di atas awan kuning mati dua sisi indah terbang terlalu tinggi takut jatuh terlalu jauh semakin tinggi semakin jauh ku melihat apakah engkau genggam arat tarik aku lebih dekat ku mohon ku mohon jangan kau lepas ku mohon jangan kau lepaskan aku terlalu menuduk ku menuduk lepaskan ku aku Thank you.